Intro Selamat pagi pemirsa Masih bersama saya Odin P Jadi mungkin pagi hari ini kita agak beda sedikit kontennya Mencari rumput obat yang bisa digunakan untuk menyembuhkan patah ulang Untuk mengelaskan urat yang kembang Untuk mengecilkan raksin orang yang selesai melahirkan Dan banyaklah manfaatnya Kita simak pemirsa Kita pengambilannya Jauh kemidi di hutan belantara Nah ini kita bersama narasumbernya Lupa Arhan Beliau pahamlah tentang manfaat-manfaat obat-obat tersebut Terutama obat-obat yang masih alami Alami maksudnya yang berasal dari alam lah Nah itu pemirsa Proses pengambilan rumputnya Yang bisa dijadikan obat Dan manfaatnya sangat banyak sekali Terutama untuk kesehatan lah Nah itu om Perhan lagi Ngambil rumputnya Ini jauh pemirsa di dalam hutan Hutannya juga bebat Ya rumput om Yang diambil akar atau daunnya om Akarnya Akarnya Jadi akarnya itu kita ambil Dan digunakan sebagai obat Rumput apa namanya om Kalau dalam bahasa sekadaun Nah kalau dalam bahasa sekadaunya Rumput pengkola surat Ini banyak manfaatnya pemirsa Nah itu Itu rumputnya Itu pemirsa ya Rumputnya Kita jump Biar jelas Biar tidak salah kaprah Rumputnya seperti apa Nah itu pemirsa Rumputnya Nah itu pemirsa Rumputnya Di akarnya itu Nah di akarnya itu Kita lihat ada Model Umbian Atau isinya tuh Nah itu Nah ini kiri khasnya rumputnya Coba daunnya om Nah daunnya seperti itu Nah ini Salah satu obat juga Obat alami Yang dihasilkan dari hutan Nah sudah temurun Nah sudah temurun Kalau untuk kita masyarakat sekadaus ini Sudah sering menggunakan Tanaman ini sebagai Tanaman obat Daunnya pemirsa Nah itu daunnya Nah seperti daun bambu kecil Ini tanaman ini agak susah Sekarang pemirsaan untuk dicari Kalau tidak masuk ke dalam hutan yang lebat Mungkin Nah itu pun tidak semua hutan ada Kata umpah alhamdulillah Ini hutannya memang Masih lebat Dan tanamannya pun masih ada Itu pun Cuma Populasinya cuma sedikit Tidak terlalu banyak Jadi kita ada tempat-tempatnya Yang mungkin ada Nah ini proses pengambilannya pemirsa Nah ini coba lihat Ini di hutan Hutannya agak lebat pemirsa Nah itu hutan Ini saya Ini hutan masih lebat Nah kita ngambil ke sini pun Jalan Jalannya ekstrim juga pemirsa Ini Kita lihat ya Oh itu Jalannya lumayan ekstrim Kalau untuk masuk ke sini Hampir tidak ada jalan pemirsa Karena ini masih Hutannya masih lebat Masih bagus Nah tujuan kita ke sini Adalah untuk Nge-explore lah Nge-explore Supaya nanti Generasi kita bisa Tahu bahwa tanaman-tanaman lebat itu Banyak sekali Terdapat di hutan Terutama untuk Kesehatan lah Tidak bisa Kemparhan lagi Sedang ngambil lagi Banyak penirsa Kalau di yang lain ada kak om Di bagian Jarang ada hutan Nah jarang Cuma di hutan ini saja yang ada Kalau untuk kabupaten sekadar sini Bisa pilih-pilih hutannya Yang ada tanaman seperti ini Itu Lumayan banyak tuh pemirsa Cukuplah untuk Ditanam di rumah Masukkan di pot lah Itu malah bagus Ketimbang kita Kalau udah mau berobat Mencari lagi kan Tak mungkin Nah ini Tanamannya sudah Ada Kita dapat Tinggal kita masukkan ke pot Kita kembangkan lagi Supaya nanti banyak Tidak langka lagi tanamannya Tetapi Sudah kita kembangkan Di pot Di rumah Di rumah Di anggrek merah Ini anggrek sabang Ini Ada anggrek sabang Ada anggrek sabang juga Tuh Ini saya Matuh Tanjung Anggrek sabang Ini juga Hampir langka tanamannya Tidak diperkat Tidak diperkat Tanaman anggrek sabang Ini ambil Punah tanamannya Ciri khasnya itu Daunnya merah Agak Ada hitam-hitaman Terdekat Tidak diperkat Tidak diperkat Anggrek sabang Ini saya Ini cuma ada Di hutan-hutan Seperti inilah Kalau untuk Lera kita Kapatin sekadal sini Memang Seperti itulah Keadaan hutannya Masih banyak Yang tempat-tempat Yang masih alami Tuh Lihat Kayu ini besar-besar Bisa Nah Terima kasih telah-besar 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton